Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur kita jumpa lagi Dulur di sore hari ini Sore hari ini pukul jam pukul 5 waktu Malaysia Dan terima kasih untuk para subscriber dan juga para penonton Gak lupa untuk teman-teman vlog tani semuanya Yang sudah mendukung channel vlog tani terima kasih Dan jangan lupa untuk petani Indonesia Malaysia tetap semangat Jangan menyerah dulur Oke kita hari ini mau bikin tutorial tentang tanam kunyit dulur Agar dulur vlog tani semuanya tahu Jadi kita mau berbagi pengalaman Seperti vlog tani ini di belakang vlog tani ini duluan kunyit Dan kali ini vlog tani mau bikin tutorial cara tanam kunyit yang benar dulur Oke kita lanjut Nah ini kita mau cari benih dulur, bebet ya dulur Bebet yang berumpunnya banyak Dan kita sudah cabut satu dulur Seperti ini ya Kita mau tanam ini dulur Apa batangnya Bukan buahnya Kalau buahnya sayang dulur ya Jadi kita mau tanam ini Jadi kita mau cabut ininya saja Dan buahnya gak kita tanam dulur ya Ini dulur udah dapat satu Ini Kita mau cabut yang itu dulur Nah kita cabut itu ya dulur Nah Dan buahnya banyak banget dulur Ini di usia Kitar lima bulan dulur Ini buahnya banyak banget Ini nanti kita mau tanam ininya ya dulur batangnya Bukan tanam buahnya Buahnya nanti kita Buahnya nanti kita Buahnya nanti kita Buahnya nanti kita buah saja lah dulur Nah jadi kita mau tanam ininya dulur ya Jadi jangan salah dulur Nah Lagi cepat kita tanam ininya dulu Tanam ibunya seberarti mas Iya Oke Kita tanam ibunya saja Sobatani Sekarang kita ini ya Tatu tutorial ini ya Tanam kunyit ya Ini tanam Yang Buahnya kita Sekian kali ya Untuk buah yang pertama Simpan Kita simpan lah Kita mau tanam ibunya Ini nanti buahnya akan Buahnya banget seperti ini dulur Nah dari Nah ini Pokoknya Indukannya saja yang kita Apa Yang kita tanam ya dulur Nah Mantap Nah Mantap Buahnya mantap banget Buahnya Luar biasa dulur Ini Mantap ya Buahnya Sangat mantap Ini Ada dua pilu ini mas Ini dulur ya Buahnya Mantap banget Nah ini Ini dulu Indukannya dulur Satu Dulu Tanam satu Ya Dulu Karena dulu Memang Terbatas bibit Jadi kita tanamnya Satu Ini Ini indukannya Nah Buahnya Mantap Coba mas Diangkat mas Buahnya Mas Kayaknya Mantap Buahnya Mantap Bagus Buahnya Oke lah Buahnya Luar biasa Kita Tidak tanam Ini Dulur Tidak tanam Buahnya Dulur Karena Kita tanam Unik itu Bukan Untuk Ditanam Tapi Untuk Dijual Nah Seperti itu Ya Dulur Jadi Ini Kita Nanti Tanam Ininya Dulur Tanam Ibunya Tanam Ibunya Tanam Ibunya Jadi Jadi Nanti Kita Tanam Ininya Dan Buahnya Ini Nanti Kita Simpan Dulur Simpan Atau Jual Dulur Jadi Ini Kita Nanti Ini Dikasih Ini Dulu Mas Seperti itu Dulur Jadi Ini Kita Simpan Ini Dulu Karena Belum Ada Yang Lain Dan Saya Mau Tunjukkan Sama Dulur Nanti Tentang Cara Perawatannya Yang Benar Dulur Perawatan Yang Benar Agar Dulur Nanti Tahu Semua Oke Kita Lanjut Ke Topik Berikutnya Dulur Ke Penanaman Nah Sebelum Dimulai Kita Kita Apa Kita Potong Dulur Dulur Daunnya Potong Dulur Ya Potong Seperti ini Mas Potong Seperti ini Nah Biar nanti Tumbuhnya Di Atasnya Dulur Nah Seperti ini Ya Oke Oke Mas Ayo Kita Lanjut Kita Lanjut Bikin Lubangnya Dulur Dulur Bulan Ini Cuma Buat Contoh Saja Dulur Ya Buat Contoh Dulur Wah Keras Ini Gak Apa Karena Ini Buat Contoh Untuk Jarak Dulur Bisa Sesuaikan Sendiri Ini Floktani Bikin 30 cm Dulur Kira-kira 30 cm Ini Untuk Lubangnya Jarak 30 cm Atau 20 cm Juga Bisa Dulur Seperti ini Nanti Untuk Jarak Orang Dulur Bisa Sesuaikan Floktani Juga Menggunakan 30 cm Sama Jadi Nanti Biar Kelihatan Rapat Dulur Ini Nanti Buahnya Banyak Banget Ini Satu Lorong Kelorong Yang Lain Itu 30 cm 30 cm Mas Jarak Sini 30 cm Jarak Kesini Juga 30 cm Seperti Itu Nanti Kita Carap Oke Dulur Karena Ini Sudah Lebanya Sudah Jadi Kita Sekarang Praktek Penanamannya Dulur Agar Dulur Semua Tahu Ya Oke Ini Dulur Karena Ini Apa Sudah Siap Lubangnya Kita Coba Tanam Dulur Kita Coba Tanam Satu 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 Ini Kita Mau Ambil Buahnya Dulur Ya Jadi Kita Ambil Daun Dulur Kalau Ambil Daun Beda Lagi Dulur Caranya Jadi Bukan Bukan Berbeda Dulur Ini Mau Ambil Buahnya Ambil Daun Caranya Seperti Ini Nah Mudah Banget Kalau Untuk Kunyit Tidak Terlalu Dalam Tidak Apa Dulur Ya Nanti Buahnya Akan Bagus Sekitar Berapa Dalamnya Paling Paling Seginilah Mas Mungkin 5 cm Atau 6 cm Kalau Tanam Buahnya Malah Seperti Tanah Seperti Ini Jarang Tumbuh Mas Kalau Seperti Ini Jarang Tumbuh Tapi Kalau Tanam Induk Itu Akan Luar Biasa Soal Itu Lebih Kuat Ya Tahanan Ini Lebih Kuat Ya Akan Luar Biasa Untuk Hasil Ya Dulur Jadi Sangat Bagus Ini Mas Untuk Ya Oke Dulur Caranya Seperti Ini Dulur Nah Seperti Ini Contohnya Jadi Luar Biasa Kalau Ini Ini Teori Satu Dulurnya Ini Kalau Kita Mau Ambil Buahnya Saja Dulur Buahnya Kalau Kita Mau Sistem Punya Vlog Tanik Yang Seperti Ini Itu Sistem Ambil Daun Langsung Banyak Jadi Nanti Tutorialnya Lain Lain Juga Dulu Jadi Ini Teori Menghemat Bibit Intinya Seperti Itu Jadi Kita Sistemnya Ambil Buah Oke Dulur Caranya Seperti Ini Ya Dulur Mungkin Dulur Semuanya Paham Yang Belum Paham Silahkan Komen Agar Kita Selalu Berbagi Oke Dulur Sekian Dulut Tutorial Cara Penanaman Kunyitnya Kita Lanjut Lain Waktu Ini Teori Satu Dulur Kalau Kita Mau Ambil Kunyit Kita Satu Satu Seperti Itu Jadi Kita Menyesuaikan Bibit Dulur Dan Kalau Untuk Istilahnya Kita Mau Panen Daun Skala Banyak Satu Rumpun Banyak Langsung Banyak Itu Nanti Tutorial Akan Lain Jendiri Dulur Kita Sementara Kita Seperti Ini Dulu Untuk Tutorial Yang Berrumpun Banyak Kita Lanjut Lain Waktu Bila Ada Kesempatan Dulur Oke Dulur Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Para Subscriber Penonton Dan Juga Teman Teman Terima Kasih Banyak Sudah Mendukung Channel Vlog Tani Dan Juga Untuk Petani Malaysia Indonesia Tetap Semangat Jangan Pernah Menyerah Atau Pudus Asah Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh